Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore kali ini saya sedang berada di sawah ini sambil nyore ini saya mau jalan-jalan menikmati suasana sore sambil mau mereview tanaman jagung milik Pak Deprapto ini di depan sana ini nah tuh nanti saya mau menuju ke sana itu Pak Deprapto lagi jangkir-jangkir bahaya sebatang delok Pak Deprapto bahwa ini badan krepes muka-muka sehat awet nom jalan-jalan dulu nih nah ini tanaman jagung ini Pak Deprapto ini jalan luar biasa ini keren top banget ini yang kemarin dapat tiga tahun lebih nih luas lahan dua bagian nih kemarin yang sempat saya review juga ini kemarin sempat nanam N adv jago sama NK perkasa sama-sama bagusnya ini taran Pak D nah ini ini habis dikasih air itu sama Mbak Darseh lagi ngendangir ya saya mau mencoba mendekat Alhamdulillah tanaman di sini cukup bagus untuk tahun ini mulai dari padi ini sebelah kanan ini ijo royo subur semua kemarin juga Alhamdulillah nggak ada hama atau penyakit apapun Alhamdulillah di daerah sini kemarin sukses ini ini yang sempat kita review kemarin adv jago sama NK perkasa saya juga belum tahu ini bagus bagus banget eh Pak Kamto ini nggak tahu ini jenis apa yang ditanam saya juga belum nanya ini saya mau coba mendekat mau nanya sama Pak Deprapto langsung nah ini lagi dangir ini jenis ini nanam yang kesekian kalinya NK perkasa lagi karena kemarin berhasil keluar tiga ton berapa lebih kemarin 2 bagian eh yukang kene soteng ini habis dikasih air nih tadi kemarin dilakukan pendangiran kok overdosesnya maksudnya yang biasanya kan satu setengah tutup wukakan dosis ya terus karo juragan ini lah nyampur di garong tutup akhirnya ya nggak apa-apa tapi ya ada sebagian yang terbakar tapi masih aman ini tapi api masih calonnya ini nanti kita lihat ini kan belum kena pupuk ini seminggu lagi dua minggu lagi kita lihat West mesti yang tak jaman hijau loroi ledung ledung jelas ya dari bonggulnya sudah kelihatan karena nah ini tanaman jagung itu bisa dilihat dari bonggulnya ini seperti ini ini sudah ada tanda-tanda nantinya bakalan akan tumbuh batang yang kokoh besar seperti ini nantinya ini buat teman-teman bisa jadi rekomendasi ini jenis NK perkasa ini Pak n ini jadi buat-buat inspirasi semua petani jadi kalau ke sawah itu berdua sama istri di jendengi bojo tenan-nani yung ini gini macung lorok sehidup semati ini ini Pak Diprapto yang kemarin naik ke lereng lawu sempat mogok yang sempat kita review juga ya ini Pak Diprapto ini sudah sore mas tapi tanah awet itu ya sore mergap dengan awan segini bocor kalau sore gini sejuk bawah Nenek sore awan awan panas aku ya lebih di negereng hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe berkurang saya mau tunjukkan pada teman-teman jadi nggak cuma hanya sebelah pinggir atau sisi kanan atau kiri ini saya masuk di tengah-tengah ini ini asli rata semuanya ijene tanduran tenan guys duduk tanduran abal-abal tanduran tenan ini nge-nike iyo diragati tenan jangan luar biasa ini ya cukup sekian kita mereview tanaman jagung di waktu dangger kali ini ini proses pendengaran tadi semoga bisa menjadi inspirasi semoga video ini bermanfaat bisa menjadi contoh paling setidaknya ini cukup berhasil menurut saya ini menanam jagung NK Perkasa ya ini N Dalam nanti itu di sana ada bapak-bapak petani juga nanti saya mau ke sana cukup supian kita review tanaman jagung NK Perkasa di usia yang ke 20 hari ini cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh